Survei Anies Baswedan terus merosot, Nasdem mulai berpaling ke Ganjar. Hasil survei terbaru dari lembaga Saiful Mojani Research and Consulting atau SMRC sudah dirilis untuk memberikan gambaran terkini terhadap elektabilitas sejumlah tokoh politik menuju Pilpres 2024. Hasilnya, persaingan teratas tetap melibatkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sedangkan Anies Baswedan tampak semakin tidak berpengharapan dengan jarak yang semakin jauh dan perolehan suara yang stagnan, bahkan cenderung turun. Masih belum jelas kemana suara Anies yang hilang itu. Mungkin ada yang tobat masal karena udah tau topeng asli Anies. Koalisi perubahan pasti makin pusing dengan survei ini. Mereka pasti paham, survei dari SMRC bukan survei kaleng-kaleng yang tidak perlu dipusingkan. Mereka dari luar terlihat egar dan santai. Tapi dalam hati mereka udah gemetar dan sakit kepala. Mereka tampaknya sudah all out mati-matian banting tulang, tapi hasilnya tidak banyak berubah. Tulang udah pecah di banting sana-sini, tapi Anies makin kayak kartu mati. Nah, hal ini membuat yang pasti nanti suara Pak Anies ini akan terbagi. Sebab secara karakter atau pemilih dari Pak Anies itu kan ya memiliki irisan yang sama. Karena sebagian besar yang pendukung Pak Anies itu ya memilih Pak Prabowo di Bipres tahun 2019 yang lalu. Tensi politik semakin memanas, usai sejumlah nama mulai muncul. Dicalonkan sebagai presiden di pemilu 2024 mendatang. Salah satu nama calon presiden Ocapres yang paling banyak disorot adalah Anies Baswedan. Pencalonan Anies Baswedan disebut oleh pegiat sosial media sosial, Denny Siregar membuat Nasdem bingung dan ketua umumnya Suryapalo linglung. Menurut Denny, politisi sekelas Suryapalo sebenarnya sudah tidak lagi berbicara uang. Karena uang sudah tidak ada artinya lagi bagi Suryapalo. Suryapalo dalam puncak karirnya sekarang ini sudah mendapatkan segala apa yang dia mau. Kecuali satu, menjadi kingmaker dalam perhelatan Evan 5 tahun. Ujar Denny Siregar di akun Youtube CokroTV. Buat orang seperti Suryapalo, uang sudah bukan lagi sesuatu yang punya nilai. Buat dia, karena dia sudah punya semuanya, ada nilai yang lebih tinggi dari sekedar uang. Yaitu kekuasaan, kebanggaan, dan pencapaian dalam kesempurnaan, katanya. Kesuksesan PDI Perjuangan mengusung Presiden Joko Rado. Dan menguasainya, Parlemen membuat Suryapalo indri. Ingin membesarkan partainya sebesar PDI Perjuangan, sebuah ambisi besar dari Suryapalo. Tambahnya, sebelumnya usaha Suryapalo untuk mengajak Ganjar Pranowo menjadi capres dari Nasdem. Namun ditolak, Suryapalo itu sudah mencoba menyalip di tikungan. Dengan terus-menerus mengajak Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden dari Nasdem. Tetapi, Ganjar menolak. Karena kesal pada Ganjar, akhirnya Suryapalo mencalonkan Anies Baswedan. Yang pada waktu itu sedang tinggi-tingginya hasil surveinya, katanya. Anies Baswedan adalah jalan untuk Suryapalo menuju eksistensi. Ambisinya untuk menjadi kingmaker dalam pemilihan Presiden. Sehingga bisa sejajar dengan PDI Perjuangan. Karena mereka sama-sama punya calon Presiden. Hanya situasi ini, kata Denny, akhirnya jadi pisau bermata dua untuk Suryapalo. Karena Anies tidak bisa merekat jual. Selain harus menjadi antitesa Presiden Jokowi. Dalam perjalanannya, Nasdem kemudian menjadi linglung. Karena surveinya, Anies Baswedan terus-menerus melorot. Anies Baswedan yang dulu selalu ada di keurutan kedua, sesudah Ganjar Pranowo. Sekarang posisinya sudah direbut oleh Prabowo yang juga gencar merekrut para simpatisan. Menurut Denny, jiwa pengusaha Suryapalo goncang. Karena sebagian pengusaha harus mengamankan bisnisnya. Kalau Anies kalah, bisa-bisa bisnis Surya akan terus dikerjai oleh pemerintah. Sehingga tak bisa berkembang. Denny menandaskan kalau Suryapalo adalah politisi senior yang piawai dan dia juga adalah pengusaha yang handal. Jadi bisa saja. Dia membuat kesepakatan dengan Jokowi untuk menjaga Anies Baswedan. Sementara supaya jangan dipegang oleh partai lain. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!